Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Semua dokumen berkaitan dengan ahli perniagaan Low-Tech Joe atau Jolo perlu diserahkan anak tiri Datuk Seri Najib Razak kepada pihak One Malaysia Development Berhad OneMDB. OneMDB berjaya mendapatkan perintah mahkamah terhadap anak tiri Najib Riza Syahris Abdul Aziz yang juga penerbit film Wolf of Wall Street dan dua syarikat miliknya yaitu Red Granite Picture Incorporated dan Red Granite Capital Limited untuk menyerahkan dokumen berhubung penyalahgunaan wang 248 juta dolar Amerika Syarikat itu. OneMDB dan tiga subsidi darinya, OneMDB Energy Holdings Limited, OneMDB Energy Limited, dan OneMDB Energy Limited sebelum ini memfailkan tuntutan saman terhadap sembilan entiti termasuk dua institusi keuangan luar dan 25 individu dalam usaha mendapatkan semula asetnya. Peguam Datuk Hariharan Tarasing yang mewakili Riza dan dua syarikat yang dinamakan sebagai defenden ketika dihubungi berkata penghakiman berhubung perkara itu disampaikan kepada pihak-pihak terlibat menerusi email hari ini. Hakim juga memberi masa 30 hari untuk pihak-pihak defenden mematuhi perintah itu. Mahkamah juga menetapkan 12 September ini bagi pengurusan kes selanjutnya katanya di petik laporan utusan Malaysia. Antara dokumen yang diperlu diserahkan kepada OneMDB dan anak-anak syarikatnya ialah segala dokumen atau surat menyurat di antara Riza dan Ahli Perniagaan Lotec Joe atau Jolo di antara 2008 hingga 2015. Riza, Red Granite Pictures dan Red Granite Capital juga perlu memberikan buktiran terperinci mengenai penerimaan wang berjumlah 248 juta dolar Amerika Syarikat yang didakwa sebagai pinjaman daripada kerabat di Raja Arab Saudi dan diberikan melalui syarikat yang dikenali sebagai Al-Saint Chance Holding Limited iaitu sebuah syarikat yang dimiliki secara beneficial oleh keluarga di Raja Arab Saudi. Red Granite Pictures dan Red Granite Capital juga perlu mengumumkakan dokumen yang memperincikan penggunaan dana tersebut di antara dalam menghasilkan film Wolf of Wall Street, perbelanjaan pribadi Defendant ketiga Red Granite Capital dan pembelian beberapa hartana di New York, California dan London. Terima kasih telah menonton!